Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke baiklah kita lanjutkan untuk membuat laporan keuangan dari perusahaan salon cantik dimana pada pertemuan kali ini akan kita bahas mengenai laporan arus kas atau biasa disebut dengan cash flow report Secara garis besar isi dari laporan arus kas adalah data informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran kas Kemudian fungsi kas sendiri bagi perusahaan tidak lain adalah sebagai sumber dana untuk menjalankan kegiatan operasional Pada umumnya kas di perusahaan dibedakan menjadi dua jenis yaitu kas kecil dan kas di bank Dan laporan arus kas akan secara khusus memuat pergerakan dari seluruh dana kas perusahaan tersebut Nah untuk bentuk laporan arus kas sendiri disini seperti ini kira-kira bentuknya dimana keluar masuknya kas perusahaan Disini akan dipengaruhi dengan adanya aktivitas operasional Kemudian aktivitas investasi dan yang ketiga adalah aktivitas pendanaan Nah karena ini adalah perusahaan jasa maka sumber data yang kita gunakan untuk membuat laporan arus kas adalah Jurnal umum yang pada pertemuan pertama sudah kita bahas dan sudah kita selesaikan seperti itu Nah karena laporan arus kas ini memuat keluar masuknya kas Maka langkah pertama untuk membuat laporan arus kas adalah kita akan coba telusuri Jurnal jurnal atau transaksi mana saja yang disitu yang mempengaruhi keluar masuknya kas Oke sekarang kita akan coba telusuri salah satu Oke yang pertama disini ada kas keluar ya Kita tandai dulu seperti ini ya seperti itu Lalu ini ada petty cash juga keluar Kemudian ini ada cash in bank ada penerimaan kas Kemudian disini ada pengeluaran kas Ingat ya disini karena kita melusuri keluar masuknya kas bank dan petty cash Maka kita coba tandai transaksi-transaksi atau jurnal yang berhubungan dengan keluar masuknya kas Oke kemudian disini ada kas keluar ya untuk pembayaran utang dagang Kemudian disini ada petty cash atau kas keluar untuk pembelian perlengkapan Disini pun ada kas keluar untuk membayar utang dagang Kemudian disini ada penerimaan kas dari penerimaan pelunasan piutang Oke disini ada cash in bank atau ada penerimaan kas dari penjualan tunai ya Fish income pendapatan tunai Dan disini ada penerimaan cash in bank dari pelunasan piutang Lalu disini ada pengeluaran kas atau petty cash untuk Indra Drawing ini adalah pengambilan oleh pemilik pribadi Pengambilan oleh pemilik perusahaan Kemudian disini ada penerimaan kas dari penerimaan dari piutang yang telah dihapuskan Lalu disini ada petty cash atau pengeluaran kas untuk membeli atau untuk ini membiayai beban operasional ya Dan yang terakhir disini ada cash in bank atau ada kas keluar untuk pelunasan utang bank Oke setelah kita sudah telusuri atau kita tandai mana-mana kas masuk dan keluar Langkah selanjutnya kita akan coba susun secara sistematis disini Mana-mana disini yang masuk dalam kategori keluar atau masuknya kas dari kegiatan operasional Dan mana-mana arus kas yang masuk dalam kategori penerimaan atau pengeluaran dari aktivitas investasi Serta yang terakhir adalah kita akan coba kategorikan atau kita akan kelompokkan Mana-mana kas keluar dan kas masuk yang disini dalam kategori aktivitas pendanaan seperti itu Oke sekarang kita akan coba satu-satu Yang pertama adalah kita akan catat penerimaan dulu ya penerimaan dari adanya kas Atau adanya penerimaan kas yang diakibatkan adanya aktivitas operasional Oke disini untuk penerimaan sendiri yang sumbernya dari aktivitas operasional disini adalah ada penerimaan dari pelanggan Nah penerimaan dari pelanggan ini kita akan coba kelompokkan penerimaan dari pelunasan piutang dan dari penjualan tunai Oke disini kita akan coba cari mana-mana yang masuk dalam kategori penerimaan pelunasan piutang Oke disini ada penerimaan dari penerimaan dan penerimaan dari penerimaan dari pelunasan piutang Oke disini ada penerimaan dari penjualan jasa secara tunai Kemudian disini ada cash in bank penerimaan dari pelunasan piutang oke 3.800.000 Lalu kemudian disini ada penerimaan cash in bank dari pelunasan piutang yang telah dihapuskan 2.500.000 Nah inilah yang masuk dalam kategori penerimaan kas dari aktivitas operasional Lalu kita jumlahkan ya kita jumlahkan disini yang pertama 8.000.000 ditambah 6.000.000 itu ada 14.000.000 Kemudian disini tambah 3.800.000 berarti jumlahnya adalah 17.800.000 17.800.000 ditambah 2.500.000 berarti 19.000.000 eh sorry 20.300.000 Seperti itu oh ya ini ada satu lagi ya penerimaan dari penerimaan nyonya Ria ya penerimaan piutang Tambah 2.000.000 berarti ketemulah 22.300.000 nah ini kita masukkan ke penerimaan dari pelanggan Seperti itu ya 22.300.000 inilah masuk dalam kategori penerimaan dari aktivitas operasional Oke lalu selanjutnya setelah kita sudah total seluruh penerimaan kita akan coba masukkan pengeluaran Atau pengeluaran-pengeluaran yang disebabkan dari akibat adanya aktivitas operasional Nah pengeluaran dari aktivitas operasional disini biasanya adalah pengeluaran untuk membayar hutang dagang Nah untuk membayar hutang dagang kita akan cari disini keluarnya kas karena untuk membayar hutang dagang Oke yang pertama disini karena keluar kas berarti cari cash in bank yang ada di sisi kredit berarti yang ini Oke kita masukkan ini ya kita tandai dulu oke disini 3.500.000 kemudian disini ada lagi cash in bank untuk membayar hutang dagang kepada PT. Martina 1.500.000 kemudian disini apakah ada lagi untuk pelunasan hutang dagang disini Oke disini hanya ada dua ya yaitu pelunasan hutang dagang kepada PT. Paragon dan membayar hutang dagang kepada PT. Martina Sehingga kita jumlahkan disini cash in banknya 3.500.000 ditambah 1.500.000 berarti jumlahnya adalah disini 5 juta Oke untuk 5 juta kita masukkan dalam kolom untuk pembayaran hutang dagang disini Ya disini kasih tanda min atau dalam kurung artinya karena pengeluaran berarti mengurangi nilai penerima pendapatan seperti itu Oke selain untuk membayar hutang dagang biasanya arus kas dari aktivitas operasional adalah Pembayaran untuk hutang biaya atau accurate expense Nah sekarang kita akan cari pengeluaran-pengeluaran kas yang digunakan untuk melunasi hutang biaya atau untuk melunasi accurate expense Kita cari disini Oke disini accurate expense 7.500.000 Saya kasih tanda berbeda ya biar tidak tertukar Kemudian untuk pengeluaran accurate expense disini oke disini ada PT cash 700.000 Sorry ya disini dikeluarkan PT cash untuk hutang biaya 700 Kemudian apakah ada lagi disini untuk membayar accurate expense Oke tidak ada berarti pengeluaran untuk membayar hutang biaya disini hanya 7.500.000 plus 7 juta Sehingga disini ketemulah 8.200.000 kita masukkan disini Ya 8.200.000 ya seperti ini 8.200.000 Lalu kemudian kita akan cari lagi kas-kas yang keluar yang diakibatkan karena kegiatan operasional Oke yang disini sudah kita input Ya ini untuk pembayaran biaya iklan ya advertising expense 750 Kita masukkan disini Pembayaran advertising expense disini 750 Seperti ini oke lalu kemudian kita akan cari lagi apakah ada masih ada pengeluaran kas untuk kegiatan operasional disini Ya ini sudah ini sudah Oke ini sudah oke ini ada pengeluaran PT cash sebesar 250 ini Untuk pembelian perlengkapan ini pun pengeluaran kas masuk dalam kategori aktivitas operasional Kita masukkan disini kita masukkan untuk pembelian saples atau perlengkapan sebesar 250 seperti itu Lalu kemudian selanjutnya kita cek lagi apakah masih ada disini pengeluaran kas yang berhubungan dengan aktivitas operasional Oke disini ada pengeluaran PT cash sebesar 1 juta untuk pembelian atau adanya pengambilan pribadi oleh pemilik 1 juta Oke untuk pengambilan pembelian disini kita masukkan juga disini pengambilan pribadi atau dinah drawing ini sebesar 1 juta rupiah Oke lalu disini kita cari lagi apakah masih ada Ya disini pengeluaran PT cash atau pengeluaran kas untuk pembiayaan beban operasional lain-lain 800 ribu Oke sekarang kita masukkan disini masuk dalam kategori aktivitas operasional atau pengeluaran-pengeluaran yang masuk dalam kategori aktivitas operasional Oke apakah masih ada lagi kita cek disini Oke ternyata habis berarti inilah pengeluaran-pengeluaran yang terjadi yang berhubungan dengan aktivitas operasional di dalam perusahaan salon cantik Nah setelah sudah kita masukkan semua penerimaan dan pengeluaran yang masuk dalam kategori aktivitas operasional Sekarang kita jumlahkan Oke penerimaan dikurangi dengan pengeluaran-pengeluaran ini sehingga disini ketemulah nilai sebesar 6 juta 300 Inilah yang disebut dengan total arus kas dari aktivitas operasional Oke itu untuk arus kas dari aktivitas operasional Sekarang kita masukkan atau kita masuk dalam arus kas dari aktivitas investasi Atau kita akan coba cari keluar masuknya kas yang diakibatkan dari adanya aktivitas investasi Oke kita cari penerimaannya dulu Oke kita cari penerimaannya Berarti kita cari yang cash in bank ada di sisi debit Oke ini bukan Ini bukan Oke ini pun bukan masuk kategori investasi Ini pun sama bukan Ini juga bukan Oke berarti tidak ada ya penerimaan arus kas dari aktivitas investasi Ini biasanya kalau ada Ini jika ada penjualan tanah atau Adanya penjualan saham atau penerimaan Apa penerimaan suntikan dana atau investasi dari orang lain dan sebagainya Karena tidak ada berarti kita kosongkan disini Oke lalu kita masuk ke pengeluarannya Kita cek apakah ada pengeluaran-pengeluaran yang berhubungan dengan aktivitas investasi disini Berarti kita cari yang cash in bank Di sisi kredit ya cash in bank amapun petty cash Oke ini bukan ini pun bukan Ini bukan ya ini untuk Utang biaya Ini untuk bayar utang dagang Ini untuk pembelian perlengkapan Ini untuk bayar utang dagang Ini untuk pengambilan pribadi Ini pun untuk biaya operasional lain-lain Disini pun arus kas Aktivitas investasi disini pun pengeluarannya tidak ada Oke sekarang kita masuk ke arus kas dari aktivitas pendanaan Kita cari penerimaannya dulu apakah ada penerimaan-penerimaan dari aktivitas pendanaan Kita cari disini ya karena penerimaan berarti cari cash in bank atau cash yang di sisi debit Oke ini bukan Ya ini adalah penerimaan dari pelunasan piutang Ini juga bukan ini penerimaan dari pelunasan piutang Ini juga bukan bukan Oke ini pun bukan Oke artinya disini penerimaan dari arus kas atau penerimaan yang diakibatkan karena adanya aktivitas pendanaan disini tidak ada Oke sekarang kita masuk ke pengeluaran-pengeluarannya Oke pengeluaran-pengeluaran disini kita cari apakah ada pengeluaran yang berhubungan dengan aktivitas pendanaan disini Oke disini bukan Oke di transaksi terakhir ini ada pengeluaran kas untuk membayar hutang bank Ini masuk dalam aktivitas pendanaan disini Oke disini kita masukkan cash in bank 5.200.000 yaitu untuk pelunasan Kita masukkan hutang jangka panjang Ya atau Bank permata lawan dan untuk bunga pinjamannya atau bunga banknya disini yaitu 200.000 Kita masukkan disini Bank permata lawan dan interest expense disini Oke masing-masing totalnya tadi adalah untuk bank permata lawan ini dikeluarkan 5 juta dan untuk beban bunganya 200.000 Kita masukkan disini karena pengeluaran maka disini kasih tanda min jangan lupa Ya min 5 juta dan min 2 juta kemudian kita akan jumlahkan disini penerimaan kosong pengeluarannya adalah 5.200.000 Otomatis disini akan ketemu nilai totalnya adalah 5.200.000 Seperti ini Oke lalu setelah selesai untuk menelusuri mana-mana penerimaan dan pengeluaran kas dari aktivitas operasional Investasi serta pendanaan maka akan kita jumlah disini Oke untuk total aktivitas operasional adalah 6.300.000 Totalnya disini untuk total arus kas dari aktivitas pendanaan investasi sorry investasi kosong Arus kas dari aktivitas pendanaan disini adalah min 5.200.000 Sehingga jika ini kita total maka 6.300.000 dikurangi dengan min 5.000.000 atau dikurangi dengan 5.200.000 Sehingga disini ketemulah 1.100.000 Inilah yang disebut dengan kenaikan bersih kas Oke ini disebut dengan kenaikan bersih kas Oke setelah kita sudah temukan berapa nilai kenaikan kas pada air prode Maka langkah selanjutnya adalah kita akan input kas dan setara kas pada awal periode Atau bisa dikatakan dengan kata lain adalah kita akan masukkan saldo kas pada awal periode Nah untuk memasukkan berapa nilai saldo kas awal pada periode atau saldo awal kas pada awal periode Ini bisa kita lihat di soal ya kita bisa lihat di soal di neraca saldo 30 November Disini ada saldo cash in bank 50.800.000 Ada saldo petty cash 3.700.000 Nah keduanya ini kita jumlah Karena kita menelusuri keluar masuknya arus cash in bank dan petty cash tadi di awal Maka otomatis untuk menentukan berapa saldo awal kas Maka kedua kas ini kita jumlahkan 50.800.000 ditambah dengan 3.700.000 Disini kira-kira adalah 54.500.000 Oke ya 54.500.000 Ini kita masukkan ke sini 54.500.000 Ya letakkan sini Oke Kenaikan bersih kas sudah kita ketemukan Kemudian kita masukkan saldo awal kas awal periode atau kas yang setara kas pada awal periode Lalu kita jumlahkan jumlah kenaikan kas ditambah dengan saldo awal kas di awal periode Sehingga disini ketemukan nilai sebesar 55.600.000 Inilah yang disebut dengan kas setara kas pada akhir periode atau kas setara dengan kas akhir periode Artinya jumlah ini harus sama dengan jumlah saldo kas di akhir periode Nah sekarang untuk mengetahui apakah jumlah ini sudah sama dengan kas yang setara dengan akhir periode kita lihat di neraca lajur yang sebelumnya kita buat Kita lihat disini untuk kas dan petty kasnya Oke dimana untuk saldo kasnya disini ada 55.400.000 Saldo petty kas 200.000 Sehingga jika ini kita jumlahkan maka jumlahnya adalah 55.600.000 Nah ini sudah sama jumlahnya dengan yang ada di arus kas yaitu kas dan setara kas pada akhir periode Oke seperti itu ya jadi walaupun agak susah untuk dipahami ya untuk laporan arus kas Tapi insya Allah dengan kegigihan dan usaha kalian insya Allah ini mudah untuk bisa dipahami Saya rasa cukup untuk pertemuan kali ini terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh